sepatu apa, yang kelihatannya mahal, tapi belinya murah hahaha, oke, sebenernya udah ada di meja sih pak udah ada, yang mana nih? ini, apa nih? ayo, ada yang tau gak nih apa? pasti kalau yang biasa ngeliat, biasa ngeliat ya, bukan yang bener-bener observe itu udah tau ini seri Air Max Air Max, Nike Air Max bedanya, kebanyakan taunya kan Air Max 1 atau Air Max 90 itu udah paling tenar, pokoknya ada ada ini, either 1 atau 90 ini tuh lebih deket ke Air Max 1, tapi sebenernya ini nama serinya Air Max SC atau Sports Classic SC, Sports Classic beda harganya gimana? jauh sih kalau Air Max itu kan sekarang di 90 terutama udah nyampe 2 jutaan kalau Air Max 1 tuh udah jadi collectibles, udah lebih mahal lagi sebenernya kan lebih deket sama yang 1 ini 1 jutaan juga gak ada, boleh search deh sekarang di bawah 1 jutaan Nike Air Max SC harganya 700an sampai under 1 juta lah under 1 juta ya itu dia tuh, sepatu kelihatannya mahal padahal murah oke, sebelum kita lanjut lagi bahas-bahasnya tentang sepatu nih ya jangan ada yang protes ya memang Jagat lagi bereksperimen dengan teknologi yang berbeda ya, biasanya teknologi HP, biasanya di laptop bahkan 5G, network sekarang kita main ke teknologi yang dekat dengan para pria bahkan ya anak muda ya, alas kaki atau sepatu ya, ini biasanya kan banyak yang nanya-nanya, sekarang kita mau coba bikin pendekatan, mungkin ala-ala podcast mungkin ala-ala review, nanti kita kita lihatnya berkembangnya ke arah mana ya ya jelasnya AC udah dibahas kompor udah dibahas mesin cuci udah dibahas gak ada salahnya kan, kita mulai ke arah sini mengenai namanya mau pakai nama apa kita ya podcast sepatu alas kaki kasut nantilah kita bahas ya nanti kalian juga bisa komen ya, kira-kira segmen ini enaknya dikasih nama apa oke, kita langsung mulai aja oke, sebelum kita mulai saya mau perkenalkan dulu nih, partner in crime saya nih satu nih ini gak ada hubungan sama Trina gak ada, gak ada, gak ada, gak ada istilah aja istilah aja dalam pembahasan ini saya ngajak Angga nah, tapi backgroundnya apa nih? kenapa kita mesti bawa Angga? nah coba, Angga, cerita dulu backgroundnya gimana kira-kira oke, ya jadi perkenalkan nama gue Angga profil singkatnya kalau kita ngomongin sepatu adalah soal kaki nah kaki gue ini termasuk tipenya normal Greek fit jadi nanti ada gambarnya oke, nanti kita mesti belajar juga soal itu ya kenapa ada tipe-tipe dan segala macam ya ada tipe-tipe nya juga profil kaki itu normal Greek fit dengan panjang kakinya atau ukurannya di ukuran Jepang atau cm itu 27-28 cm 27-28 cm jadi ada yang bilang insole panjangnya segitu biar aman gitu enaknya kan satuan kita yang dipakai di itu kan oke, terus kenapa tertarik ke persepatuan ini awalnya gimana sih? kalau ngomongin awal itu udah dari SD sih dari SD SD kita harus pakai sepatu memang betul ya kan cuma waktu SD itu ya karena keterbatasan ini itu tidak luasa akhirnya baru dilampiaskan setelah kerja oh ini ada dendam ada dendam ada dendam kebanyakan laki-laki gitu gak sih? betul banyak orang malah betul betul nah dari semenjak itu ketika kerja lihatlah waktu itu follow beberapa akun yang bahas sneakers dan ternyata ada yang punya bisnis cuci sepatu oke ya mulailah disitu lihat ada peluang disini karena kalau lihat di kantor-kantor itu banyak yang sepatunya kece tapi sebetulnya kotor sementara butek ya sementara teorinya itu sepatu yang bagus itu bukan yang mahal atau yang siluetnya bagus tapi yang minimal midsole nya bersih oke itu sebentar midsole gue ya oke lah masih silap pokoknya sepatu bakal keliatan ganteng kalau midsole nya bersih walaupun upper nya butek itu teori satu oke nah terus dari situ lah akhirnya mulai anak-anak kantor nawarin pulang kantor nih ada sepatu yang mau gue cuci gak? kalau ada yang mau bawa deh besok disitulah mulai mencuci sepatu betul 2017 itu mulai cuci sepatu sampai akhirnya di 2019 ada yang ngajakin buat bisnis cuci sepatu beneran tambah serius tambah serius tambah serius nyemplungnya makin serius kalau dulu ngerjainnya cuma sebatas dari pulang kantor sampai tengah malam sekarang ada yang bantu kerjain ada yang bantu kerjain ada karyawan dan ini jadinya cuci sepatu spesialis sepatu-sepatu yang ya spesial berarti ya sepatu-sepatu yang emang layak untuk dicuciin dengan berbayar gitu ya betul karena waktu itu kan memang penetrasi orang-orang yang pengen atau peduli atau pengen sepatunya bersih terus masih sedikit ternyata orang-orang yang memang lini koleksinya itu bisa dibilang mahal atau harganya bisa dibilang 2 juta ke atas iya itu masih gak gitu banyak betul makin kesini makin banyak semua jenis sepatu bahkan sampai ke sendal-sendal pun itu oh iya betul sendal-sendal juga banyak sekarang jadi dari situlah mulai berkembang belajar lagi tentang sepatu soalnya kan pasti nyuci itu gak bisa sembarangan ya gak boleh harus tau sepatu apa yang dicuci dari pilihan sabunnya pun jangan pakai sabun krim sabun krim buat cuci piring jangan itu berbahaya sekali buat sepatu bahaya banget jadi setelah itu berkembang dari situ terus mulai ikutan koleksi juga ikutan, jadi disitu akhirnya udah mulai banyak tambahan ya kan tambahan dana barulah mulai koleksi ini salah satu yang pertama ini sneakers pertama mungkin yang Air Jordan 3 yang black cement ikonik salah satu yang holy grailnya juga lah kalau buat pemula dari hasil nyikat sepatu orang dari hasil nyikat sepatu orang dan yang hadir disini nih yang sebagian besar ini punya Angga sebagian punya saya juga cuma yang punya saya di company 1 kayaknya gak nutup untuk yang satu pasang ini ya ini S bidang tapi mau sombong sedikit yang ini pro ya kalau sekarang kan S bidang aja ini S bidang pro, low, low cut yang colorway nya punya sebutan sendiri De La Soul De La Soul ini yang lumayan ini holy grail lo ya yang dipakai yang apa yang jadi apa sih namanya andalan ya ini udah jadi trofi doang sekarang gak berani pakai gak berani pakai harga terakhir? harga terakhir waktu beli sih ini karena punya temen jadi kayak temen mempercayakan untuk yaudah lo bayar seadanya aja bayar retail harga retail iya dia beli 1,8 iya retail paling kan S bidang segitu retail 2 juta lah udah hebat itu ya iya udah tinggi 2 juta beli 1,8 tapi kalau dilihat sekarang harga retail nya mungkin bisa nembus sampai 600 ribu dollar lah minimal yang udah 600 sampai 1000 dollar iya yang udah dipakai yang udah dipakai kalau masih baru lebih dari itu itulah ya spesialnya dengan sepatu-sepatu yang unik-unik ini ya jadi ada sepatu yang bentuknya trofi yang enak buat dipakai oke gitu oke tadi gue udah jelasin loh awalnya kenapa gue bahas soal gue akhirnya nyemplung ke dunia sneakers nyemplung ke dunia sepatu sneakers ya sama ini jawara-jawara gitu yang jadi pertanyaan berikutnya adalah kenapa tiba-tiba gue udah ajak kesini apa yang membuat seorang daddy earphone tertarik untuk bahas sneakers yang mungkin teknologinya gak se advance oke oke teknologi handphone gitu jagat review sih tepatnya sih sebetulnya oke yang pertama itu kita dalam rangka mewujudkan nama jagat as jagat jagat review kan bukan laptop review bukan smartphone review walaupun kita mulai dari situ bukan PC review bukan tapi kita review macam-macam style kita review adalah ya style review gitu bukan cuman asal ngasih lihat doang gitu kan jadi kunciannya tuh jagat itu memang sebenernya akan apapun bisa selama bisa dipakai bisa ada fungsinya bakal bisa di review betul ya cuman kita mulai dari culture yang teknologi gitu kita mulai dari situ nah sekarang kita mulai nyalainya dikit nih masuk sedikit kesini gitu cuman dari kemarin tuh mau mencari partner yang bisa ngobrolin teknisnya wah soalnya gak jagat banget kalau kita cuma ngobrol ya colorway nya keren harganya sekian kayaknya gimana gitu kan kita gak bisa bahas teknisnya itu dia makanya ngajak yuk sip 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 thank you thank you thank you ini berarti ada ini salah satu bisa ditaruh di linkin kali ya buat jadi validasi gitu kan udah diakuin sama jagat review nih diajak langsung bahas sepatu gitu dan juga sebetulnya jagat itu deket dengan sepatu tim kita tuh deket dengan sepatu gue terutama deket dengan sepatu karena kita liputan oh iya juga sih kita liputan ke luar negeri dan itu kalau ada yang sempet lihat ya kalau pas kita lagi liputan ke CES gitu itu satu hari buat liputan aja 20 ribu langkah loh itu wuhh waduh kalau pakai midsole-midsole yang capsule gitu udah tembus pak kalau misalnya pakai Air Jordan sedih loh iya sih tapi saya sering lihat tuh di area CES itu ya pas ngeliat ke bawah gitu wow ada yang pakai S bidang luar biasa kuat sekali gitu alting kantor saya pak di tembok besar Cina waktu itu ya ada yang pakai S bidang ada yang pakai Air Force One pak kami bingung sebingung-bingungnya nah disitu kita ngerasain gue ngerasain apalagi gue punya low back pain jadi punya masalah dengan sepatu itu harus bener gitu setelah low back pain gue beres gue harus menjaga sepatu supaya tetap bisa bisa menjaga si punggung nih gitu disitu mulai tertarik ngeliat ini itu itu disitu kan kita pertama kali ngobrol juga kan tiba-tiba nyemplung masuk sedikit dalam ke sepatu terus setelah dipikir-pikir lihat-lihat cocok nih asik nih gitu jadi sambil jalan mencari sepatu yang pas buat liputan jadi sebenarnya yaudah kebutuhannya balik lagi ke pekerjaan utama iya ke pekerjaan utama ngeliput butuh support-support yang vital ini buat kaki ya sekarang udah nemu? nemu satu tapi susah banget susah move on susah move on ini sorry mohon maaf nih mohon maaf ini benda yang mungkin agak menjijikan karena memang ini bitter ini bitter parah sih ini solar boost pantesan susah move on ini solar boost tau lah ya solar boost kalau dilihat dari ini mohon maaf nih masih kotor banget kalau dilihat dari bawahnya juga ini udah ada ini ya sama itu ultra boost ya sama-sama bikin susah move on ultra boost ya ultra boost, solar boost itu benda-benda ajaib ya kalau ini kan ada ultra boost tapi gak berani pakai boleh ya teman-teman nanti lihat nih search juga nih ultra boost yang star wars falcon ya gak berani dipakai kalau itu enak dipakai cuma gak berani seri-seri yang dipakai ya karena kalau dipakai ini bakal ribut sama tukang cispat tuh pak ini ngejagainnya susah banget masa ya kalau mereka salah-salah mesti ngepainting lagi gitu kan ngepaintingnya gimana coba kan gak bisa itu gak mungkin juga ya makanya itu emang kalau ini kayaknya dirancang emang kalau dipakai jadi butep sama seperti bendanya gitu di film ya cuman yang gue cinta banget sih memang ini sih sampai sekarang di solar boost ini benda yang gak sengaja ketemu gak sengaja? gak sengaja ketemu di toko di toko toko yang jualan barang-barang diskonan parah di Amerika itu masuk ke dalam gak sengaja ketemu ini kok harganya murah banget yaudah coba aja oke pas dipakai kok enak itu tanpa tau solar boost itu apa ya? gak tau gak tau cuma tau ini boost harusnya empuk ya gitu aja karena itu yang dijual sama Wadidas kan terus melihat ada logo Continental di depan oke wah ini kayaknya ultra boost nih grip yang lebih mantep nih kok penampilannya jelek banget tapi gak apa-apa harganya murah gitu mari kita coba mungkin gak jelek sih lebih ke American banget kali ya yang penting fungsi gak tau lah tapi sejujurnya gak pernah lihat solar boost yang bagus-bagus amat kecuali yang black on black gitu aja ya itu aman sih karena gak keliatan panel panelnya gitu kan gitu ya ini akhirnya yang jadi salah satu benchmark di kaki dan agak salah sebetulnya betul betul saya setuju karena setelah kena ini sepatu lain jadi aduh susah banget cari yang cocok bener pokoknya kalau teman-teman udah punya ultra boost nih atau boost-boost yang lain itu udah bakal jadi benchmark aja buat nyari sekempuk lain buat keempukan buat keempukan ya tapi memang agak aneh sih pas pakai ini ada apa ya apa yang salah sih sebetulnya dia mulai dari mana sih sebetulnya ultra boost dengan boost-nya ini terutama solar boost ini kenapa barangnya ini agak susah nyarinya ya agak bingung juga gue disini oke sebetulnya solar boost disini tuh ketutup sama dia beli overshadowed by ini ultra boost ultra boost udah overshadowed banget karena harganya mirip kan ah oke mungkin ini nyentuh angka 3 jutaan itu di angka 2,8an ah tapi kayaknya orang yaudah lah apalagi yang punya budget-budget itu ya mending yaudah spend aja ke yang memang flagshipnya oh padahal itu juga secara teknologi sama persis mirip cuma kalau orang-orang yang protes dulu katanya kalau pakai ultra boost kayak di cage gitu ini enggak ya ini enggak terkungkung gitu kan lebih lega aja lebih luasa aja tapi stabil banget ini sih gue mau ngebahas lebih rinky karena ini unik jarang banget juga gue liat yang pakai solar boost semua orang yaudah beli hero nya aja sih beli hero nya ini kan bener-bener salah satu line up yang menghidupi adidas ya selain nmd mungkin superstar samba dan lain-lain gitu ya ini salah satu yang menghidupi adidas beberapa tahun terakhir dan ini boleh gak gue pegang nih om? silahkan kalau gak jijik boleh ya elah baru begini waktu jangan cuci sepatu jamur apalagi ini baru tanah bukan kotoran kan nah nih om kenapa ini menarik ya gue sampe nyatut beberapa poin nih nyatut beberapa poin karena waktu itu memang sudah pernah sudah pernah ngurus ini juga waktu itu sempet nyuci juga kan nah ini beberapa poin nya nih ya kalau kita bicara soal ultra boost dan solar boost keduanya tuh sama sebetulnya sekarang teknologinya ia memakai teknologinya boost yang sudah dibikin dari 2013 kenapa teknologi ini spesial? karena dia pakai e-tpu e-tpu tuh ini kan ya gabus-gabus nya itu ya? ya gue mesti ngecek juga jadi istilah tpu nya ini, sebetulnya kalau di adidas mereka pakai istilah e-tpu atau Extended thermoplastic polyurethane aslinya sih cuma termoplasik kuliah retan, cuma biar beda kali ya, disebutnya extended di beats-beats ini sebetulnya, dia adalah disruptor dari teknologi EVA kalau sepatu running, itu kan dulu semua standarnya sudah pakai EVA sampai sekarang masih banyak yang pakai hal-hal adalah, EVA itu tidak begitu stabil dibandingkan dengan bus ini ada video yang bisa teman-teman cari juga, buat tes weight absorptionnya boost ini dibandingkan sama EVA, itu jauh lebih ketika bola besi dijatuhkan ke boost dia benar-benar bolanya tidak mantul lagi, karena sudah seserap beratnya itu yang akhirnya diaplikasikan sama Lidas untuk membuat boost sebenarnya ini premium lainnya, bedanya ini lebih lifestyle, jadi lebih kena ke banyak orang ini YTTA, yang tau-tau aja makanya buat ambil solar boost sebagai pilihan utama, itu apalagi buat liputan kalau buat gue ini lebih kena YHHA, yang hoki-hoki aja hokinya kenapa nih? ini gue ngangkutnya di 55 dolar soalnya 700 ribuan ya jadi kita gak usah ngomongin ultra boost atau gitu, ini aja ya itu, makanya kebetulan kan kalau lagi cari-cari sel gitu kan bisa dapet yang kurang makanya kaget kok enak banget, ternyata nemu sesuatu, nemu emas di dalam tumpukan itu dan kalau tadi ngomongin soal kenapa dia kerasa lebih stabil, tapi gak begitu ngekungkung kayak adidas ultra boost karena ini, nih kalau diperhatiin ya, ini bagian panel ini nih, terbuat dari plastik dan juga sampai kesini, ini bahannya fiber, fiber dalam kutip ya iya, iya, iya jadi, dia berfungsi tuh buat ngejaga stabilitas teman-teman ketika lagi jalan bagian ini nih, dia buat ngunci bagian heel, supaya ketika kita ngelangkah, karena normalnya atau lazimnya orang-orang tuh harusnya ngelangkah ya tumit duluan kalau melangkah ya, kalau jalan ya supaya ngejaga dari kepleset karena ininya empuk banget, harus ada ini, untuk ngelindungin bagian heel, bagian tumit biar gak jatuh kanan, jatuh kiri itu ngejagain, ditambah supportnya dari sini, supaya pertama, gak cuma ngaruh ke kaki kita doang, agar gak ke seleo di sisi sampingan ada orang yang suka kalau jalan, gak, enggak, 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 enggak itu dengan adanya ini, teman-teman lebih bisa ngerasain kakinya ada di posisi apa ini bahasa sederhananya ya terus kalau teman-teman lihat, ini juga buat ngebantu bentuknya, supaya lebih lama, lebih everlasting jadi bentuknya tetap kejaga nih oh itu berarti konsisten dengan pakai kontinentalnya di bawah, bikin awet soalnya kan hmm, kalau ini kan memang fungsinya, wah teman-teman lihat ya, ini bener-bener bitter ini semua nih, ada garis-garis ini, tanahnya, mungkin ini tanah Amerika, ini tanah di Jerman, apa ya semua tanah-tanah di seluruh dunia ada di sini nih? Jerman belum dia, belum, kalau Spain udah oh oke, boleh, negara mana lagi? dia kalau cuma Eropa, Amerika sama Asia udah sih nah, itu tuh, enaknya, selain itu nih, teman-teman perlu perhatiin juga nih di sini kan mungkin ada kelihatan kayak ornamen aja ya om ya kalau buat teman-teman, oh yaudah nih, biar enggak, biar enggak polos aja biar enggak polos ya sebetulnya enggak juga, ini ada fungsi ke pengguna sama ke sepatunya sendiri buat sepatunya sendiri, dia buat ngejaga bentuk, karena ini jadi kayak rangka kan jadi kayak rangka untuk, jadi kayak ini berarti ya? betul, memang fungsinya itu cuman enggak dipasang begini ya? iya, kalau ini kan mungkin penjagaan full ke kaki ketika kita jalan, kalau misalnya kepentok meja jadi enggak teriak gitu ya makanya kalau bagian kelingking ini, kepentok meja pasti kan oktav 7 langsung ya nah, kalau di sini, dia memang hanya ada di bagian toe juga, kita menyebutkan bagian toe itu untuk ngejaga bentuk dari sepatu plus, supaya kita kalau, mungkin kalau nyetir itu kayak antara orang nginjek pedal pakai sepatu sama enggak pakai sepatu, jadi lebih kerasa lebih berasa aja ya lebih berasa posisi kaki kita ini gimana, karena kalau enggak ini ringan banget oh gitu? ini ringan banget, walaupun tidak seringan ultra boost karena banyak panelnya ini kan, ini kasih berat tapi in a way, ini buat nge-support supaya kita lebih nge-feel sama kakinya aduh, apa itu bahasanya nge-feel lebih bisa ngerasain sepatunya juga iya, lebih napak bumi lah, ngerasa napak lah gitu ini teknologinya banyak juga ya? banyak banget, nah itu makanya ngomongin sepatu itu ya ternyata ada teknologinya juga, enggak heran iya, iya, betul sekarang jadi enggak heran loh, ternyata ini yang dituju sama Pak Deddy dan Jagat Review jadi memang begitu, memang serunya gitu, kita ngulik teknologi tapi enggak cuma, ya enggak cuma yang teknologi yang biasa kita ulik tapi teknologi apa yang bisa ngejaga kaki kita soalnya, pertama kali gue ngerasain benar-benar teknologinya adalah waktu ini iseng di bawah jalan hiking oke karena ini yang suatu-suatu yang paling kotor bukan karena gue tahu ini bagus tapi karena ini suatu yang paling kotor waktu itu oke yang lain sayang, udah bawa ini aja buat hiking pas hiking, ketemu dengan jalan yang isinya batu-batu makadam keras gitu dan basah-basah, enggak sekalipun berasa mau keselew kok bisa begini ya, begitu dikencangin kok jadi rapi jadi kayak kaki itu tiba-tiba kayak dijagain gini ya ini ada teknologinya dong harusnya nih betul, ada sesuatu yang dirancang disitu dari situ mulai coba ngulik-ngulik juga dan semenjak pakai ini, back pain-nya jadi makin berkurang? sebetulnya sejak pakai, ngejagain aja sih oke selama pakai bus sih, sementara ini sih back pain-nya oke selama stabil, tapi setelah itu sekarang udah mulai iseng pakai yang lain-lain lagi kan mulai iseng yang lain juga setelah back pain udah mulai beres cuma tetap aja, untuk perjalanan jauh tetap enggak bisa kalau enggak pakai yang empuk-empuk lah kalau kita ngomongin tulang, ada satu brand yang digadang-gadang sama dokter tulang Skechers, siapa yang tidak tahu Skechers yang sudah sering diasosiasikan sebagai the real dead shoes karena itu hubungannya ke tulang Pak Didi ada enggak yang, atau mungkin lagi mencari Skechers udah pernah, udah pernah pakai empuk banget, katanya buat lari katanya itu buat lari sama buat apa ya setelah lari ya, kan mesti ada recovery run segala macam yang buat dia pakai buat itu, cuma ada satu PR disitu apa tuh? terlalu empuk, yang jadi masalah dengan terlalu empuk pada saat lagi lagi acara ya lagi acara, kan kita harus berdiri nih ya kan, berdiri foto-foto segala macam goyang-goyang yang terlalu memang tidak selalu baik ya iya, ternyata tidak selalu baik gitu dari situlah mencoba cari apakah waktu itu ada NMD, ada Ultra Bus, ada apa segala macam yang mencobain dari situ itulah kenapa waktu itu tadi aku bilang, bus ini disrupsi iya begitu, kena yang ini loh, kok bisa ya? dia dapat dua-duanya ya, enggak harus dapat yang keras supaya bisa tegak berdiri enggak harus empuk banget sampai berdirinya jadi susah gitu ternyata menemukan jalan tengahnya nah sekarang mencari lagi, masa sih yang lain enggak bisa bikin? nah, harusnya dengan persaingan, apalagi orang-orang sudah mulai melag ternyata sneakers ini penting buat enggak cuma secara looks, tapi fungsinya juga tapi tentunya disini kita juga bakal bahas ya kalau bicara soal looks, pasti ada, pasti akan dibahas nanti ada segmen-segmennya, begitu nah kalau sekarang kita bahasnya mengenai ya apa yang, beater yang kita pakai tadi gitu kan gitu oke, sebelum kita tutup, kita bicara tips terkait sepatu oke ya, tips pertama kayaknya ini kita anggap ini tips yang paling penting buat semua yang pakai sepatu betul tipsnya apa? kaos kaki kaos kaki, ini gimana nih? coba, kaos kaki nah pertama nih, usahain selalu pakai kaos kaki karena kita perlu sadar diri, kita tinggal di negara tropis makanya kaki kita pasti berkeringat pasti dan itu pentingnya kaos kaki adalah untuk setidaknya menyerap keringatnya dulu supaya enggak bersemayam langsung di dalam insole iya betul ya iya kan, karena ini pengalaman, sharing dikit soal pengalaman kalau buat para pencuci sepatu trauma kami adalah ketika menghadapi daily beater orang yang tidak pakai kaos kaki beberapa kali itu mengerikan sekali ya iya pak, di dalam mungkin dari luar katanya, wow cantik sekali sepatu ini tapi pas dicek, kita kan enggak bersihin cuma luarnya doang yang utama kan di dalam, karena itu bahayanya bisa jadi penyakit di kaki juga banyak ada yang dalamnya jamur ada yang sisa-sisa kuku, kalau abis gunting kuku kan aduh baunya itu pak, semerbak bokeju ya wow tidak appetizing sama sekali sama itu itu ya, pertama itu pak kaos kaki kalau dari saya, kaos kaki adalah jangan ditaruh di dalam ini kebiasaan yang menyenangkan, tapi buruk sekali adalah, habis pakai nih kaos kaki ah, biar ini mau pakai lagi besok gitu disumpelin tuh ke dalam sepatu tuh, kanan satu, kiri satu itu horor karena kaos kaki itu, isinya adalah keringat kita seharian plus debu, plus kuman plus debu, plus kuman ya itu, ya itu lebih parah dari ketek sebetulnya dan itu dimasukin ke dalam sepatu yang nyucinya itu belum tentu kayak baju kalau baju kan kita cuci sehari-hari juga bisa gitu kan sebentar sepatu kan gak dicuci-cuci kita masukin itu kumpulan kuman, dibiarin di dalam di infuse ke dalam mantap sekali jadi tipsnya adalah jangan pernah naruh kaos kaki di dalam sepatu jangan pernah gitu ada lagi? ada, terakhir ini mungkin ini buat teman-teman yang masih ngeyel ya ah, tapi gue pengennya gak pakai kaos kaki gitu loh aduh, aduh, aduh karena biar lebih jejak tanah gitu pastikan teman-teman ini buat yang pakai kaos kaki atau gak pakai kaos kaki ya belilah barang murah ini namanya silica gel ini wajib banget karena dia bisa absorb lembab yang ada di dalam sepatu bekas keringat kalian tapi itu paling, itu airnya doang kelembapannya dulu iya sih iya sih ya taruh kamper juga gak apa-apa lah di dalam minimal banget silica gel itu murah banget satu pack itu paling 50 ribu paling 50 ribu ya isinya udah ratusan iya, kalau sepatu kalian sudah mulai naik nih ke atas 500 ribu nih gak apa-apa dong iya lah, harus dikawat lah udah mulai 500, 700 udah mulai nabung-nabungnya sejuta mungkin gitu beli silica gel deh ya kan sama yang terakhir kalau salah kaos kaki adalah satu hari satu kaos kaki please ya satu hari satu kaos kaki ya jadi kaos kaki itu gak mahal kita bisa nemu kaos kaki kita gak jualan tapi bisa nyari ya mungkin ya 10 ribu 15 ribu itu juga ada gitu kaos kaki ya 15 ribu kali dua minggu deh ya biar katakan aku misalnya cucinya jarang-jarang gitu ada rotasinya gitu disiapin lah sejumlah hari berapa yang dipakai gitu kalau saya punya saya punya dua minggu sampai tiga minggu kaos kaki kadang-kadang liputan keluar gitu kan itu mesti terbawa mau dingin mau panas itu satu hari satu tolong soalnya kalau gak kasian sepatunya apalagi kalau udah cinta banget sama sepatunya gitu ya jangan sampai nanti sepatunya sudah sedemikian meresapkan itu bau-bau sampai gak bisa diberesin lagi ya itu agak berat buat dibersihinnya juga sih agak berat ya jadi tips yang paling gampang untuk melindungi sepatu kalian yang pertama adalah kaos kaki betul kaos kaki oke kalau gitu sampai disini dulu pembahasan kita mengenai sepatu sneakers alas kaki atau apa ya kasut ya kasut bisa jadi ya tolong ya kasih saran buat kami kira-kira segmen ini enaknya namanya apa ya taruh di kolom komentar sampai disini dulu sampai jumpa lagi di Jagat Review TV